Pasca pembunuhan siswa kelas 6 sekolah dasar Yayasan Baiti Janati, Kabupaten Dali Serdang, teman-teman satu kelas korban kembali menjalani trauma healing di aula sekolah. Mengantisipasi terjadinya gangguan mental pasca terjadinya pembunuhan. Unit pelayanan perempuan dan anak Satres Timpores Tabes Medan dan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Dali Serdang mengadakan trauma healing di Yayasan Baiti Janati. Kegiatan trauma healing ini diisi dengan dongeng cerita dari Tim Kampung Dongeng Medan. Kemudian dilanjutkan cara membuat pelangi dari bahan-bahan yang telah disediakan. Selain itu, trauma healing juga diisi dengan berdialog sekaligus memberikan pertanyaan kepada teman-teman korban. Jika berhasil menjawab diberikan hadiah menarik seperti peralatan sekolah dan yang lainnya. Kalau kami lihat memang sampai sejauh ini rasa trauma dari anak-anak tersebut sudah mulai menghilang walaupun kami lihat secara kasat mata masih ada. Nanti untuk tindak lanjut menghilangkan trauma anak-anak tersebut akan ditindaklanjuti oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Dali Serdang. Program trauma healing kepada teman-teman korban yang menyiasikan diharapkan memulihkan kondisi psikologis dan mereka dapat beraktivitas secara normal kembali. Mohon Hamdani melaporkan dari Kabupaten Dali Serdang.